halo teman-teman semua assalamualaikum kembali lagi di channel mamah iran ya apa kabar nih teman-teman semua semoga kabarnya sehat selalu ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan rejekinya dimudahkan juga segala urusannya dan bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan kembali ya agar bisa beraktifitas seperti semula amin amin ya robbal alamin nah seperti biasa ya teman-teman ini aku mau set kegiatan aku di pagi hari dan seperti biasa ini aku diawali pagi hari kutu dengan masak-masak nah ini aku udah goreng kentang aku mau bikin perkedel kentang gitu nah disini aku juga mau lanjut untuk goreng terong ini aku mau balado terongnya seperti biasa pokoknya aku mau masak yang simple-simple aja ya teman-teman nah teman-teman lagi pada apa nih lagi pada beres-beres rumah atau ada yang lagi masak juga sama kayak aku nah yang lagi masak pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini komen di bawah ya siapa tau menu masakan teman-teman semua tuh bisa jadi inspirasi gitu ya buat nanti aku masak nah itu tadi si kentangnya tuh langsung aku hancurin gitu ya teman-teman pakai ulekan biar cepet aku gak terlalu sampai lembut banget hancurinnya nah disini aku lanjut untuk iris-iris daun bawang sama seledri juga untuk tambahan perkedel kentangnya biar tambah wangi dan tambah enak gitu ya aku simple aja ya teman-teman bikin perkedel kentangnya aku gak pakai bumbu apa-apa cuma nanti aku mau tambahin penyedap sama merica aja atau loda bubuk nah disini aku langsung aja campurin aja daun bawang sama seledri yang udah aku potong-potong barusan ke kentang yang udah aku hancurin gitu nah disini aku mau aduk-aduk dulu biar semuanya tuh merata nah aku juga tambahin tepung serba guna ya teman-teman ini biar lebih simple biar gak terlalu tambahin banyak bumbu-bumbuan disini aku tambahinnya sedikit-sedikit aja dulu takut nanti kebanyakan gitu ya nah disini aku aduk-aduk itu sampai semuanya tuh merata nah disini aku langsung aja tambahin penyedap aku gak pakai garam ya karena tepung serba guna udah ada rasanya jadi biar lebih gurih aja aku tambahin penyedap sama sedikit lada bubuk aku gak pakai banyak-banyak lada bubuknya karena biar ada iren bisa ikut makan juga gitu ya biar gak terlalu pedas nah disini untuk telurnya aku campurin aja ya teman-teman ini aku lagi mager gitu jadi aku langsung cemplung-cemplungin aja semuanya dan mohon maaf ya teman-teman kalau agak bising seperti biasa ya ini aku tuh dubbingnya tuh siang-siang jadi kalau siang-siang tuh banyak kendaraan yang lewat gitu ya jadi agak berisik nah disini aku lanjut aduk-aduk aja sampai semuanya tuh merata nah disini aku langsung aja untuk goreng perkedel kentangnya aku gak bentuk-bentuk gitu ya teman-teman aku langsung aja masukin adonannya tuh menggunakan sendok biar cepet aja gitu ya biar gak terlalu belepotan nah disini aku mau goreng dulu sampai agak kecoklatan gitu nah biar cepet seperti biasa ya ini aku langsung aja pakai dua tungku ini aku mau masak untuk terong baladonya nah disini aku langsung aja untuk panasin minyak gorengnya nah ini tadi aku udah halusin bumbunya juga cuma aku gak rekod gitu ya teman-teman biar cepet aja gitu ya biar kalau aku videoin satu-satu nanti memakan durasi yang lama gitu ya nah disini aku mau tumis dulu si bumbu baladonya tuh sampai mateng ini aku pakai bawang merah, bawang putih, terus tomat sama percabean gitu ya nah ini si kentangnya, si perkedel kentangnya tuh jangan lupa dibolak-balik ini biar gak gosong gitu ya oh iya teman-teman makasih ya sudah nonton dan klik video ini semoga teman-teman suka ya sama video aku semoga apa yang aku serah hari ini tuh bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua dan semoga apa yang aku masak hari ini tuh bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman yang lagi bingung gitu ya hari ini mau masak apa nah disini aku tambahin sedikit air aja biar nanti si bumbu baladonya tuh meresap gitu ke terongnya nah disini aku langsung aja tambahin perbumbuannya aku pakai garam penyedap sama gula kalau bumbu tuh gak jauh dari itu-itu aja ya teman-teman disesuaikan aja sama selera kadang ada yang masak tuh gak pakai gula gitu ya kalau aku tuh masak tuh harus pakai gula gitu ya karena kurang apa ya kurang enak gitu ya kalau selera aku tuh kalau masak apapun juga harus pakai gula gitu ya teman-teman karena gak enak gitu ya kalau gak ada manis-manisnya nah ini aku terongnya juga udah aku masukin aku tinggal tunggu sebentar aja sampai si bumbunya tuh meresap ke terongnya nah dan ini perkedelnya juga tuh udah matang ya teman-teman ini udah agak kecoklatan ini aku mau angkat dulu dan tirisin ini aku mau lanjut goreng untuk sisaannya gitu oh iya terima kasih ya teman-teman selalu dukung dan support channel mamah iren selalu share video mamah iren di tab komunitasnya entah itu teman-teman yang punya channel atau yang enggak aku berterima kasih banyak ya semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbalah lamin dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel mamah iren salam kenal ya teman-teman perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan aku tinggal di subang jawa barat dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga entah itu beres-beres rumah masak-masak kalau ada waktu juga kadang jalan-jalan gitu ya tapi jarang banget ya untuk jalan-jalan karena aku tuh anaknya seringnya tuh di rumah gitu ya kalau teman-teman berkenan jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya biar aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku terima kasih dan alhamdulillah ini masakan aku tuh udah matang semua ya teman-teman tadi juga aku goreng ayam ini udah aku ungkap jadi tinggal goreng yaudah ini menu masakan aku tuh simple aja cuma 3 menu perkedel kentang, terong balado, sama ayam goreng gitu ya untuk ayam gorengnya aku gak goreng banyak cuma untuk sekali atau dua kali makan aja nanti kalau mau makan tinggal goreng lagi gitu ya nah disini aku mau lanjut untuk cuci piring tapi ini sebelum cuci piring aku mau beresin piring bekas semalam aku cuci jadi aku semalam tuh habis cuci piring mumpung lagi rajin gitu ya ini udah kering gitu jadi aku mau susun gitu di rak piringnya ya beginilah ya teman-teman kegiatan aku tuh setiap paginya tuh gak jauh dari dapur gak jauh dari masak-masak gitu ya jadi teman-teman jangan bosan ya kalau liat video aku videonya tuh masak-masak terus gitu ya karena kegiatan aku tuh setiap paginya tuh pas tuh itu ya teman-teman nah teman-teman juga ada yang samaan gak nih kalau pagi-pagi tuh diutamakan tuh masak gitu ya biar apa ya biar santai gitu ya kalau udah masak mau ngelakuin apa aja dan biar nanti pak suami atau ada iran mau makan juga udah tersedia gitu ya gak usah pulak-balik lagi ke dapur gitu ya nah disini tuh aku lagi pindahin minyak bekas tadi goreng ayam aku pindahin ke oil pot seperti ini biar nanti bisa dipakai lagi gitu ya sayang ya kalau dibuang apalagi minyak tuh kan lumayan agak mahal ya teman-teman jadi harus diawet-awet aja nah disini tuh aku mau lanjut untuk cuci piringnya ya teman-teman ini gak banyak cuciannya tuh cuma bekas masak sama makan aja gitu ya jadi gak terlalu banyak nah teman-teman semua gimana nih udah pada cuci piring belum jangan lupa cuci piring ya biar cuciannya tuh gak numpuk dan seperti biasa ini aku mau percepat aja video cuci piringnya biar teman-teman gak posen liatin aku cuci piring gitu ya meskipun gak banyak tapi kan kalau di video ini tuh lumayan memakan waktu yang agak banyak gitu ya terima kasih nah alhamdulillah ini aku udah selesai untuk cuci piringnya seperti biasa kalau habis cuci piring tuh harus langsung dielap-elap si area wastopolnya karena suka banyak sisaan sabunnya gitu ya kadang suka banyak cipratan airnya gitu ya kemana-mana kadang sabunnya juga suka ciprat kemana-mana dan maklum ya karena ini si cuciannya tuh aku agak kecil gitu ya agak terlalu besar jadi kalau pas cuci pasti ada aja gitu ya cipratan air yang kemana-mananya atau enggak yang si sabunnya nah disini aku bagian bawah peniris piringnya juga aku elap-elap karena basah gitu ya nah apalagi sekarang kan aku ini pakai pinil ya teman-teman untuk si meja dapur ini jadi pas bagian air ini tuh harus selalu kering karena kalau basah dibiarin ini si pinilnya tuh bakalan ngelopek-ngelopek gitu disini juga aku lanjut untuk elap-elap bagian meja dapur yang lainnya karena biar bersih gitu ya apalagi habis masak dan ini apalagi yang deket-deket kompor ini pasti banyak banget gitu ya cipratan minyaknya apalagi tadi habis goreng ayam pasti itu ciprat kemana-mana gitu ya si minyak gorengnya nah ini aku elap-elap gitu apalagi ini si bagian bumbu tuh deket banget sama kompor jadi banyak banget gitu ya si cipratan minyaknya nah jangan lupa ini bawah kompornya juga harus dielap-elap karena selalu ada aja gitu ya bekas-bekas masakan gitu ya yang berjatuhan ke bawah pokoknya ini aku elap-elap gitu sama si walpomnya juga biar bersih gitu ya dan alhamdulillah ini aku udah selesai untuk beres-beres si bagian dapur meja dapur ini nah disini aku mau lanjut untuk beres-beres rumahnya teman-teman ini seperti biasa ya rumah aku tuh selalu berantakan setiap harinya pokoknya mainannya tuh dimana-mana di tiap kursi tuh pasti ada nah disini aku dibantuin gitu sama adek iren ini adek irennya aku suruh aja gitu ya biar belajar gitu ya beresin mainan sendiri karena mumpung masih kecil gitu ya jadi lebih gampang gitu ya untuk ngajarinnya meskipun yang kecil dari hal yang kecil-kecil dulu karena kalau udah besar pasti agak susah gitu ya teman-teman untuk ngajarinnya nah disini aku sambil sapu-sapu gitu karena ini banyak debu-debunya gitu apalagi rumah aku kan deket banget sama jalan gitu ya pas banget pinggir jalan jadi setiap hari tuh rumah tuh pasti banyak banget gitu ya si debunya pokoknya kalau gak disapuin aja sehari aja gitu ya itu debu tuh udah banyak banget gitu ya nah disini juga seperti biasa banyak banget gitu ya untuk sampah-sampah ciki-ciki gitu karena ada iren tuh kalau sambil main-main sambil ngemil juga gitu ya jadi kadang suka banyak semut gitu ya dimainannya tuh karena ya emang gitu susah banget gitu ya diomonginnya kalau kata aku tuh kalau makan tuh di kursi aja gitu ya jangan dibarengin sama mainan tapi tetep aja gitu ya gak didengar tapi aku coba aja gitu ya diomongin terus biar gak kebiasaan gitu ya karena suka capek sendiri ya temen-temen kalau beresin mainan terus banyak sampah makanan juga apalagi kalau coklat gitu ya menempel menempel gitu ya dimainannya mending-mending kalau ciki gitu ya bisa dipisahin gitu kalau udah coklat udah ya itu harus dilap-lap dulu gitu ya jadi capeknya tuh dua kali gitu ya nah disini aku mau lanjut untuk pel-pel gitu si lantainya biar lebih bersih nah disini ada irennya aku suruh diem di kursi gitu ya karena takut kepleset gitu ya pernah gitu ya temen-temen aku tuh lagi lap-lap si lantainya terus ada iren lari-lari dia tuh sampai kepleset gitu pokoknya sampai nangis kejar gitu karena pasti sakit ya temen-temen kalau kepleset gitu nah disini pokoknya aku suruh ada iren tuh diem aja kata aku tuh di kursi biar gak kepleset gitu ya jangan turun-turun karena ada iren tuh kalau udah nangis udah dia tuh susah banget gitu ya untuk di berhentiin gitu ya si nangisnya nah gak kerasa ya temen-temen sudah di penghujung video terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai semoga temen-temen suka ya sama video aku dan semoga ada hal positifnya juga yang bisa temen-temen ambil ya dari videoku ini kalau ada hal yang jeleknya di skip aja ya temen-temen nah segitu dulu ya sampai ketemu di next video bye bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati